assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau hostur lantai 1 ini apa adanya aja ya teman-teman ini catnya udah mulai pudar karena udah beberapa tahun mungkin harus dicat ulang nanti ya banyak coretan-coretan tangan kerucil di sini ya tapi gak apa-apa disabarin dulu ya karena mereka emang lagi aktif-aktifnya nah ini penampakannya ya teman-teman ini ruangan tadinya mau dijadikan ruang tamu ya bukan ruang pipi tapi berhubung anak-anak maksih kecil dan kalau harus naik turun agak takut jadi ruang tipi di bawah dan ruang tamu di atas ini dekorasinya hanya dekorasi sederhana aja ya teman-teman dindingnya cuma pakai wallpaper hiasan-hiasan dindingnya juga ini yang low-budget ya udah hasil DIY ini ruangan berukuran 2,5 x 6 meter ya teman-teman totalnya untuk di lantai bawah dulunya mengambil tema sebicik ya teman-teman karena kebetulan aku suka warna pink jadi untuk lantai bawah menggunakan cat pink nah di dalamnya juga sama ya dindingnya udah mulai pada pudar catnya wallpaper nya juga udah banyak yang dikeletekin sama anak-anak ada juga nih dinding yang lembab gitu ya teman-teman ya mudah-mudahan sebentar lagi bisa di make koper lagi ini di lantai satu ini menuju kamar satu ya teman-teman kemarin-kemarin udah ada room tour untuk kamar anak ini jadi aku nggak akan jelasin lagi ya ini juga dekorasinya sederhana karena mengambil tema dekorasi low-budget ya teman-teman ini berukuran 3x2 setengah meter ya untuk kamar selanjutnya kita menuju arah dapur ini dapur hanya berukuran 2x1 setengah meter aja ya teman-teman ini masih habis cuci piringnya belum dimasuk-masukin masih berantakan dapurnya ini kamar mandi super mini juga cuma ukuran satu setengah kali satu setengah meter nah ini hanya sederhana aja tidak ada dekorasi ya teman-teman dalam kamar mandi ini rak tempat menyimpan sabun handuk dan lain-lain sini bak sama kloset itu tempat gantungin handuknya nah ini dinding-dindingnya juga udah pada dicurat-coret ya sama anak-anak ini pakai wallpaper sebagian dinding dapurnya ini tinggi dari teras ke pelapon 3 meter ya maaf maksudnya dari lantai ke pelapon nah ini kamar 2 kamar 2 ini ukurannya sama ya 3 meter kali 2 setengah meter kamar mungil ya ini termasuknya jadi hanya bisa menaruh kasur sama meja belajar aja ini ada lemari satu lemari kecil dekorasinya cuma pakai wallpaper juga ini nggak ada dekorasi lain lagi ya teman-teman hanya dekorasi standar nah ini ini rencananya dekorasi di lantai satu ini mau di perbaharui lagi ya teman-teman atau mau di makeover lagi tapi entah kapan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ini karena memang udah nggak enak lagi buat dipandang ya teman-teman apalagi ini wallpapernya yang udah banyak di ini sama kerucil dilepas-lepasin tuh ini usia wallpapernya mungkin udah 2 tahunan ya dari dipasang sampai sekarang catnya juga udah pudar doain aja ya teman-teman mudah-mudahan bisa makeover semua ruangan di lantai satu ini secepatnya ini tangga menuju lantai 2 ya teman-teman tangganya sengaja pakai tangga ini karena ukuran ruangannya yang super mungil cuma segini ya teman-teman untuk ruangan di lantai 1 terima kasih udah menyaksikan videonya ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati